Halo semuanya, kembali lagi di channel Fisika Menyenangkan Kali ini kita akan membahas Fisika dalam bersepeda Seperti yang kita tahu, bersepeda adalah hobi yang sangat digemari oleh masyarakat pada akhir-akhir ini Hmm, yang jadi pertanyaan sekarang, apa ya? Hmm, emang apa saja materi fisika dalam olahraga bersepeda ini? Yuk, check this out Dan pertanyaannya adalah Kenapa saat kita diam, di atas sepeda kita merasa tidak seimbang? Sementara saat sepeda mulai berjalan, keseimbangannya itu terjadi Hmm, emang benar? Ya, silakan mencoba sendiri ya Ketika sepeda diam, maka tidak ada gaya centrifugal yang bekerja padanya Sehingga kecepatannya 0 Saat diam inilah, gaya gravitasi membuatnya jatuh Yang menjadi pertanyaan adalah Apa itu gaya centrifugal? Gaya centrifugal didefinisikan dengan Keterlindungan bunda untuk mengikuti jalan melengkung Untuk menjauh dari pusat atau sumbu Gaya ini termasuk efek semu Yang terjadi ketika benda melakukan gerakan melingkat Perhatikan orang yang mengendarai sepeda seperti berikut Saat sepeda berjalan, gaya centrifugal ini Mampu mengimbangi berat kita sehingga seimbang Gaya centrifugal ini dapat kita rasakan pada saat kita berbelok Contohnya, kalau kita berbelok ke arah kiri Maka gaya centrifugal yang kita rasakan adalah ke kanan Dan juga sebaliknya Dan gaya centrifugal ini juga tergantung kecepatan dari si roda Semakin cepat si roda, maka semakin besar juga gaya centrifugalnya Selain itu, ada yang namanya efek gyroskopik Efek gyroskopik adalah efek benda yang berputar sehingga mempertahankan kedudukannya Contohnya pada glasing yang berputar Ketika roda sepeda kita berputar Roda tersebut akan berusaha mempertahankan kedudukannya Sehingga ketika kita melaju dengan sepeda kita Sepeda kita akan bergerak seimbang Yang jadi persoalan adalah Ada lagi tidak materi fisika pada sepeda ini? Ya adalah Ada dong Bentuk rantai sepeda biasanya seperti ini Ini merupakan salah satu contoh dari hubungan roda-roda Dengan menggunakan gear atau rantai Dan ini merupakan aplikasi dari materi gerak melingkar Seperti itu Hubungan roda-roda Dengan menggunakan rantai atau gear Memiliki ciri-ciri seperti berikut Yang pertama Arah gerak gear rantai kecil Sama arahnya Dengan arah gerak gear rantai yang besar Yang kedua Yang kedua Kerajuan linier pada kedua rantai atau kedua gear sama Yang membedakan adalah Yang ketiga Kerajuan sudutnya berbeda Semakin besar jari-jari gear Semakin ketil kecepatan sudutnya Demikianlah video pembelajaran fisika Mengenai fisika dalam bersepeda Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar fisika Jangan lupa like dan subscribe Dan juga share Akun channel kami yaitu Fisika Menyenangkan Oke sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton